Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Fadri Buya dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyemai sawi pakcoy hidroponik menggunakan rockwool alat-alat yang digunakan yaitunya pertama adalah rockwool sebagai tempat penyemain kemudian alat untuk memotong rockwool di sini saya menggunakan gergaji besi kemudian alat untuk melubangi rockwool di sini saya menggunakan obeng bisa kalian bisa menggunakan lidi atau kayu ya kemudian bunni sawi pakcoy kemudian tempat nampan untuk bibit kemudian ada semprotan untuk menyemprot bibitnya nanti di rockwool dan pastinya ada nampan sebagai tempat semainya Oke langsung saja yang pertama yaitu kita memotong dulu rockwool sesuai yang diinginkan disini jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar juga ya pas-pas saja mungkin ukuran 2 cm kira-kira oke rockwool sudah terpotong dan kita akan memotong-motong rockwool lagi untuk bagian-bagian yang kecil yang pertama dipotong dulu bagian tengah dengan dipotong habis tapi dipotong setengah aja kemudian dibagi empat jadi di sisi panjang itu dibagi empat bagiannya kemudian di sisi lebarnya kita bagi menjadi tujuh bagian jadi dalam satu lapis rockwool itu kita bisa mendapatkan tujuh kali empat yaitu 28 lubang atau 28 bibit yang bisa kita tanam Oke setelah semua rokul selesai dipotong dan dikasih tempat Sekarang kita akan membulatkan atau melubangi rokul ya Dan sebelumnya kita masukkan ke tampan-kenampannya dulu Seperti ini Kemudian kita semprotkan sedikit di bagian atasnya Agar bagian atasnya itu lembab Sehingga ketika kita membulatkan atau melubangi rokul itu jadi gampang ya Oke setelah kita semprot sekarang kita akan melubangi dengan alat yang bisa digunakan untuk melubangi rokul Disini saya menggunakan obeng kecil untuk melubangi bagian tengah-tengahnya Untuk melubanginya jangan terlalu dalam juga Dan jangan terlalu sedikit juga Jadi kira-kira 1 cm ke bagian dalam Karena yang akan kita tanam adalah sawi pak coy Jadi kita hanya melubangi satu lubang tiap-tiap kotak Karena sawi pak coy itu tumbuhnya melebar ke samping Jadi kita hanya bisa menanam satu benih untuk satu kotak Berbeda dengan kangkung, bayam yang mungkin satu kotak itu bisa kita tabur Beberapa ya bisa kita banyakin Karena tumbuhnya itu ke atas Sedangkan untuk sawi pak coy Itu satu batang aja udah melebar ke samping Jadi nggak bisa kita tanam satu sawi pak coy untuk satu net pot Terima kasih Terima kasih Oke semua rokul sudah kita lubangi Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan benih Sebelum itu kita pindahkan dulu benih ke nampan Atau ke tempat yang sudah kita sediakan Di sini saya menggunakan benih sawi pak coy panah merah Kita perkirakan saja secukupnya Oke saya rasa sudah cukup Baiklah teman-teman Sekarang kita akan memasukkan benih ke dalam rokul yang sudah dilubangi Kita butuhkan sedikit air Dan kemudian lidih yang akan kita gunakan untuk Memasukkan benih ke dalam rokul Ujung lidih dibasahkan guna untuk melekatkan benih Yang akan kita masukkan ke dalam rokul ya Jadi biar lebih gampang Seperti ini Kita ambil benih menggunakan lidih Kemudian kita masukkan Begitu dilakukan seterusnya Sampai semua benih kita masukkan ke dalam rokul ya Diusahakan satu lubang itu Satu benih Jangan sampai berlebih Karena ketika berlebih nanti Akan susah ketika dua Dua sawi itu tumbuh dalam satu netpot ya Dan saya juga belum pernah melihat Satu netpot itu ditanam Lebih dari satu batang Oke setelah kita memasukkan semua benih ke dalam lubang Kita pastikan dulu Benih itu masuk ke dalam lubang ya Jangan sampai ada yang keluar gitu Kita cek lagi semuanya Apakah sudah masuk Dan kalau sudah masuk Selanjutnya kita akan Semprot bagian atas benih Menggunakan semprotan tadi Kita semprot lagi bagian atasnya Agar benih tadi mendapatkan air yang cukup Usahakan rokul Jangan sampai terlalu basah Dan jangan juga terlalu kering ya Teman-teman inilah hasil semayan Sawi Pak Coy hidroponik kita Di media rokul ya Semoga teman-teman bisa Mencontohkan sendiri di rumah Menggunakan rokul juga Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya Kali ini tentang semayan hidroponik Sawi Pak Coy Dan jangan lupa like Apabila teman-teman Suka dengan video ini Terima kasih dan sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton